Halo teman-teman semua, jumpa lagi bersama kami di video tutorial programming bersama Rumah Koding Kali ini kita sudah masuk ke proyek 10, proyek ini bernama Pong Pong ini adalah permainan atau game yang sangat umum dan sudah banyak orang yang meremake game ini Dan sekarang kita akan membuatnya menggunakan Scratch Oke, mari kita mulai saja Kita siapkan dulu 2 buah backdrop Saya gunakan Basketball 1 Dan satunya lagi saya gunakan Blue Sky Kita juga akan menggunakan 2 variable disini Yang pertama kita buat variable score Variable ini digunakan untuk menyimpan skor dalam menahan bola Sudah bisa kan membuat variable Pada block order variable, klik make variable lalu ketik score Klik make variable lagi untuk membuat variable yang kedua Yaitu speed Variable ini nantinya akan kita gunakan untuk membuat bola lama-lama menjadi lebih cepat Sekarang kita masukkan spread paddle Lalu ubah ukuran paddle menjadi 85 Kita beri script dulu untuk paddle Masukkan when green flag klik Lalu tambahkan set Y2 Beri nilai min 150 Tambahkan lagi block order show di bawahnya Masukkan block order forever di bawah show Kemudian di dalamnya masukkan set X2 Lalu ambil block order dari sensing Yang mouse X Masukkan ke dalam set X tadi Script ini digunakan untuk membuat paddle berada di posisi bawah Dan akan bergerak ke kanan ke kiri sesuai arah mouse Setelah itu kita masukkan sprite bola Gunakan yang basketball Ubah ukuran bola menjadi 50 Kita beri script pada bola ini Masukkan when green flag klik Di bawahnya berikan block switch backdrop 2 dari looks Ubah backdrop menjadi basketball 1 Lalu berikan lagi block order show di bawahnya Masukkan block order go to X Y Letakkan di bawah show Beri nilai X min 1 Dan Y 110 Dan masukkan block order turn Boleh yang left Boleh juga yang right Saya pakai yang turn right Lalu beri nilai 15 Ambil block order dari variable Masukkan yang set variable to Ganti variabelnya dengan score Lalu beri nilai 0 Masukkan lagi set variable Ganti menjadi variable speed Lalu beri nilai 10 Sekarang ambil block order forever Masukkan di bawah Masukkan di bawah variable speed tadi Di dalam block forever ini Masukkan block kode move 10 step Lalu ambil variable speed Masukkan ke dalam block move 10 step tadi Tambahkan di bawahnya If on edge bounce Masukkan block kode if then Letakkan di bawah block if on edge Ambil block kode dari sensing yang touching Masukkan di depan if Ganti isinya menjadi paddle Di dalam if Masukkan 2 block kode dari variable Yang change by Yang satu ganti variable menjadi score Lalu beri nilai 1 Yang satunya menjadi speed Dan beri nilai 1 juga Tambahkan block kode turn right dari motion Kasih nilai 180 Ambil block kode if then lagi Letakkan di bawah block kode if Jangan di dalamnya ya Ambil block kode dari operator Yang lebih kecil dari Setelah itu Ambil block kode y position Dari motion Letakkan di depan block yang kurang dari Lalu sebelahnya beri nilai Min 165 Kemudian di dalam if Masukkan block kode height dari looks Lalu masukkan lagi block kode broadcast message 1 Kita buat pesan baru Pilih yang new message Kita beri nama lose Dan masukkan lagi block kode sweet backdrop 2 Ganti menjadi blue sky Terakhir masukkan block kode stop all Sekarang kita buat sprite menggunakan paint Disini kita bisa mengambil custom dari sprite yang ada di library Caranya Klik charge custom di kiri bawah Lalu disini akan muncul semua custom dari sprite Saya gunakan custom yang giga C Lalu saya akan tambahkan tulisan di atasnya You win Atur letak dan besarnya dari tulisan Agar terlihat rapi Oke sudah jadi ya Sprite ini nanti kita gunakan untuk tanda kemenangan Kita buat sprite satu lagi Ambil custom lagi dari library Sekarang saya pilih yang giga D Kita tambahkan text di bawahnya Buat tulisan you lose Atur lagi ukuran dan letak dari text Sudah jadi ya Kita berikan script dulu untuk sprite yang you win Masukkan block kode when green flag click Pertama-tama kita buat sprite ini tidak terlihat Dengan menggunakan block kode height dari look Setelah itu Ambil block kode wait until dari control Lalu ambil block kode dari operator Yang sama dengan Di depannya masukkan variable score Dari block variable Dan sebelahnya kasih nilai 10 Tambahkan block kode broadcast Kita buat lagi message baru Tulis win Kalau sudah masukkan switch backdrop to Di bawah broadcast Pilih backdrop blue sky Lalu tambahkan block kode show di bawahnya Dan block kode stop all juga di bawah show Kita tambahkan script di sprite bola Masukkan when I receive Pilih yang win Lalu di bawahnya masukkan block kode height Kita tambahkan juga script di sprite paddle Masukkan 2 block kode when I receive Yang satunya ganti menjadi loss Dan yang satunya ganti menjadi win Kemudian berikan block kode height dari looks Untuk keduanya Oke Sekarang kita berikan script untuk sprite yang you lose Ambil block kode when green flag click Lalu tambahkan height di bawahnya Setelah itu kita buat perintah baru Masukkan when I receive Ganti pesannya dengan loss Di bawahnya Masukkan block Sweet backdrop 2 Tambahkan block kode height Dan terakhir Tambahkan block Stop all Yes Project Pong sudah selesai Silahkan dicoba Terima kasih sudah menyaksikan video ini Kita akan bertemu lagi Di video tutorial programming selanjutnya Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.